Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sore ini hari minggu tanggal 12 April ya Iya 12 April Saya lagi ada di jembatan Suramadu Di sisi tamannya Dan sekarang saya mau ingin mengabarkan Bagaimana keadaan lalu lintas di Suramadu ini Karena kita akan mendekati bulan puasa Dan dimana kota-kota sudah pada mengurangi aktivitas ya Sudah tidak ada jual-jualan Sudah berkurang gitu yang aktivitas Jadi banyak orang warga Madura tuh saatnya mau mudik Nah saya yang mau mengabarkan bagaimana keadaan disini Yuk langsung aja yuk yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe dulu Teman-teman biar gak ketinggalan ini post Sekarang drone di channel saya Nah langsung aja yang gak subscribe Kita langsung berjalan ke sana ya Oke kita akan menuju ke Suramadunya Saya lagi ada di laman Suramadu Yuk kita akan lihat Kita akan next sedikit Saya menggunakan Mavic 2 Pro Drone Mavic 2 Pro Oke kita akan masuk sedikit Disana ada apa ya Kita akan lihat Suramadu tetap dibuka teman-teman Jadi tetap dibuka Tidak ada penutupan Ketinggian saya 7 meter Kita bisa melihat Akan saya tinggikan karena disana Ada pemancar radio ya Kita lihat ya disini Disisi bangkalannya Tadi saya sebelum naik kesini teman-teman Ini rame banget ya Sampai stuck ya Itu gak bisa jalan disana Tapi ini saya melihat di drone Ketika sudah bikin intro Sudah parkir motor Putar balik Disini rancar ya Tadi ini rame banget Dan dari arah bangkalan Saya kesini itu rame banget ya Arah Surabayanya Pelat-pelat Jawa Keluar ke Mau keluar ke Madura semua Jadi rame banget teman-teman Nah bisa kita lihat ya Sepi disini ya Tadi Beneran rame banget teman-teman Oke kita akan naikkan sedikit Sepi ya terurai ya Oke kita lihat di Parkiran motor itu sana itu Eh sorry bukan parkiran sih Tempat orang ngadem ngasuh Itu disana ya Kita lihat disana ya Di bawah jembatan flyover Saya tinggikan aja drone nya Tinggikan saya 18 meter teman-teman Ada trek parkir di bawah ya Bentar kita Tengok ke belakang Putar-putar arah Drone nya sudah tidak terlihat Oh terlihat Itu kecil teman-teman Jauh Jauh sekali 363 meter dari saya Wah ini banyak orang ngasuh di bawah ya Di bawah sini Banyak orang ngasuh Biasanya sih Sepi ya disini ya Maksudnya Ketika dalam masa-masa corona Begini sepi Cuma sekarang kok rame banget Gak tau kenapa Orang mungkin pada mau balik dari Madura ya Sudah Sudah pada Tutup Tutup kali ya Kerjaan-kerjaan ya Orang dari Jawa ya Oke kita akan putar ke arah Suramadu Ke Surabayanya Kita lihat cuy Terpantau masih sepi ya Yang arah kebangkalannya ya Atau memang mereka sudah pada pulang ya Kita lihat Sepi banget Tapi di Tangkel itu sudah mulai rame teman-teman Di pertigaan tangkel itu ya Nah nanti saya akan Ngambil drone di Penyekatan Karena hari ini sampai ke beberapa hari ke depan Itu ada penyekatan jalan teman-teman Ya Nah hari ini Sekarang Habis dari sini langsung Saya akan menuju ke Morkepe Di dekatnya pom bensin itu Disitu lagi ada penyekatan Kendaraan-kendaraan Yang mau ke arah Sumeneb dan lain-lain Masuk ke kota bangkalan juga Lagi dicekat teman-teman Ya untuk diperiksa Suhu orang-orangnya Oke saya disini Terbangin drone Dilihatin orang-orang Oke kita putar ya Kita mundur Kita ke arah Bawahnya flyover ini Arah bangkalannya cuy Betulnya sudah tidak terlihat Udah mulai ngelak-ngelak Gambarnya ya Jadi HP saya Ini orang jualan Ada Masih ada Selama itu masih buka Ya Oke kita lihat Apakah ada Spot Post Desinfektan ya Teman-teman ya Saya tidak bisa melihat Dari sini Terlalu kecil Layar HPnya Mau mendekat Ya agak Agak bahaya sih Betulnya sudah mulai kelihatan Kemarin sih ada Milik plastik disini teman-teman Aku tidak bisa melihat ya Kurang-kurang dekat kali ya Oh itu ada kipas-kipas cuy Aku terlalu rendah soalnya men Aku jauh jaraknya ya Itu kalau tidak salah Saya melihat ada dua kipas angin ya Untuk menyemprot Desinfektan Dan disitu ditagerin Ditutupin Nah itu ada mobil Memelankan Laju kendaranya ya Berarti disitu ada Semacam penyemprotan Dan di Iya Iya bener Oke kita lihat Itu ada pickup ya Satu lagi ya Bentar ya Dia memelankan atau gas Oh ini ada mobil nih Normal aja sih Nah pickupnya berpelan Dia berarti ya Memang ada penyemprotan ya Oke kita lihat Di sebelah sininya Soalnya kemarin dijaga cuy Waktu saya bikin drone vlog disini cuy Oh ya masih ada Ini post tendanya nih Masih ada teman-teman Jadi ya mungkin Petugasnya lagi ini Lagi Dipilah ya Sebagian ke sana Nanti kita ke murkepek Di dekatnya pembensin itu Ya habis ini ya Saya mau Oke Oh ini kan Mulai-mulai padat kan Oke mulai padat teman-teman Bisa kita lihat cuy Mulai padat ya Ini mulai padat Saya nggak tahu padatnya kenapa Saya akan cari tahu bentar Akan mendekatkan drone-nya Saya lumayan jauh men Disini ada syutet soalnya men Oh jalannya ternyata disekat Jadi satu aja ya Teman-teman ya Jalannya disekat jadi satu Pantesan Yang ngajat Jadi sekat jadi satu ya Pas minggu kemarin Saya tuh belum ada Semprotan desinfektan Di motor ya Tapi nggak tahu sekarang Ada apa nggak ya Oh saya ini melihat Seperti ada plastik ya Disini ya Seperti ada plastik nih Kayaknya ada semprotan tuh Oh iya kayaknya ya Oh iya ada kipas tuh Sorry men Aku ngomong ini Aku lihat HP ya Teman-teman ya Aku nggak bisa ngeliat Banget 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 Cuman kecil banget ya Nanti saya akan lihat di PC Apakah kelihatan ada kipas disini cuy Untuk nyemprot desinfektan Saya kurang paham ya Nanti saya akan lihat di PC Ketika sudah editing Saya lagi menerbangkannya lewat HP soalnya Saya nggak bisa ngeliat dengan pasti Oke yuk Cukuplah laporannya ya Soalnya Kita akan bergegas menuju ke Postmore KP ya teman-teman ya Untuk pemilihan jalan Pemilahan jalan ya Oke Mundur dulu drone-nya Drone-nya mundur dulu Kita pulang Nah udah Sekian itu dulu teman-teman Dari saya laporannya di Minggu tanggal 14 ya Eh sorry 12 April 2020 Sementara lagi menjelang bulan puasa Satu minggu lebih lagi Dikit lagi ya Jadi Pasti disini Kalau umumnya Di hari-hari biasa tuh Belum ada Arus mudik ya Arus mudiknya tuh sekitar Amin 1-2 bulan Ramadan Puncaknya nanti ya menjelang lebaran Biasanya yang pulang mudik ini Biasanya orang-orang Madura Yang ada di Surabaya Setelah jauh gitu ya Kalau yang menjelang lebaran itu Yang jauh-jauh dari Jakarta Dan sebagainya Nah jadi Kenapa kok saya Ngambil di Minggu Amin 1 minggu Lebih Kenapa? Karena sekarang kota-kota kan Sudah pada karantina wilayah Sudah pada mengurangi aktivitas Jadi tidak ada aktivitas jual beli Perdagangan dan lain-lain Jadi ya mungkin Orang-orang di Madura Sudah pada mau balik kampung aja Karena sudah tidak ada kerjaan Ya Jadi ya Saya Nanti insya Allah Mendekati bulan puasa Saya akan juga Pantau Arus mudik disini teman-teman ya Ketika ada kabar apapun Insya Allah saya akan Kesini Karena dekat rumah saya Kesini tuh sekitar 16 kilo Atau ya 20 menit 30 menit lah ya Insya Allah ya Oke Sekian ini dulu Dulu saya mau lanjut Perjalanan ke Postmore KP Untuk memantau Penyekatan ya Pemisahan ya Orang yang mau ke sumenep Yang ini Nanti akan disekat Dan diperiksa suhunya Ya Aduh Langsung aja ya Kita tutup Sampai jumpa di Drone Club berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton